Ketika Rasul menyebut Al-Ghurabah adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, becoh dunia sampai akhirat. Tuba lil-Ghurabah, beruntung sekali para Ghorabah. Sahabat bertanya, Wa manil-Ghurabah ya Rasulullah, siapa Al-Ghurabah yang beruntung itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, Al-Ladina yuhyuna ma'amatatin nas min sunnati. Al-Ghurabah adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kau muslimin rahmatumullah, Lebih lanjut Nabi juga mengatakan, Taraktufikum amrain, Lantadzillu ma'intamassaktum bihima, Kitab Allah wa sunnata rasulih, Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, Maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka telah kalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW, Tanpa memegangi sunnah, Adalah kebohongan. Klaim kosong. Nabi bersabda, Siapa yang mencintai aku, Maka dia harus senantiasa mengikuti sunnahku. Dan siapa yang mencintai aku dengan mengikuti sunnahku, Maka dipastikan dia masuk surga. Kau muslimin rahmatumullah, Memegangi sunnah sangat penting, Mengamalkan sunnah sangat penting, Meyakini kebenaran sunnah sangat penting, Menjaga sunnah untuk ditambah, Tidak ditambah-tambah. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi, Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah, Tentu sangat penting, Karena kalau kita menambah-nambah, Itu menjadi bin'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat, Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tika-tikanya menyebabkan kesesatan. Setiap yang dibuat-buat dulu gak ada, Lalu diada-adakan. Itu namanya bin'ah. Dan setiap yang bin'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti antamanya masuk neraka. Kau muslimin rahmatumullah, Bagaimana menjaga sunnah, Supaya tetap utuh, Ditambah tidak, Dikurangi tidak, Dirubah-rubah makna dan pemahamannya juga tidak. Jangan ikut golongan-golongan. Yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah.